Jadi setelah sebulan lebih, Rockstar akhirnya ngeluarin misi kontrak yang ketujuh dari DLC Los Santos Tuners yang judulnya itu The Union Depository Contract Kebetulan juga minggu ini lagi ada double money buat kontrak mission dan waktunya kemarin gue langsung dapet 540 ribu dari misi ini doang Lumayan banyak lah ya dari mini heist yang misi prepnya itu cuma 2 Dan seperti biasa disini gue bakal mengdongeng soal cerita dibalik misinya ini plus ngasih beberapa tips buat Union Depository Contract Dan jujur aja gue gak tau apakah misinya ini bisa dispam atau enggak karena disini gue main pake karakter baru dari akun gue yang ke 869.698 juta sekian Yang artinya di akun ini gue langsung dapet misi Union Depository waktu pertama kali buka papan kontrak missionnya ini Kemudian waktu gue niat buat ngespam ternyata misinya itu gak muncul sama sekali sampai gue selesain 6 misi kontrak yang lain kalau gak salah Dan kemudian dia baru muncul untuk yang kedua kalinya Jadi gue masih gak tau apakah ini bisa dispam atau enggak Tapi untungnya misi kontrak yang lain juga kena jatah double money Jadi ya gak terlalu rugi banyak waktulah disini intinya Dan entahlah gara-gara ini kayaknya gue butuh break lebih lama lagi dari Youtube Karena keseringan denger suara bucinnya Mudiman sama saya santai itu bikin pusing lama-lama So langsung aja disini ceritanya bank yang namanya Union Depository itu baru aja kedatangan kiriman emas dari luar kota Yang rencananya itu bakal mereka kirimin langsung ke para pembeli di Los Santos Dan seperti biasa Kenny alias Mudiman udah nemu dalam tanda kutip pembeli yang mau langsung beli semua emasnya secara ilegal yang pasti Rencana pertama jelas kita harus nemu cara untuk bisa masuk ke dalam Union Depository Kita harus ngambil kartu ID-nya seorang pebisnis yang emang punya akses ke sana Kebetulan pebisnisnya ini emang sering ngelakuin pencucian uang alias money laundry Sehingga dia punya banyak kenalan dari geng yang isinya itu orang-orang Korea Dan waktu udah nyampe di apartemennya dia di dalamnya itu ada banyak banget anggota geng Korea Dan mau gak mau harus kita bunuhin semua termasuk si pebisnisnya ini Setelah itu ya kita tinggal ambil aja kartu ID-nya Nah gak cuman kartu ID pebisnisnya tadi aja yang perlu kita ambil Kita juga butuh mobilnya supaya kita bisa masuk ke Union Depository tanpa dicurigai sama para security di sana Dan makadar itu mobilnya ini bakal kita simpen di tempat parkir yang deket sama banknya tadi Nah disini ada 3 lokasi parkir yang bisa kita pilih Dan yang gue rasain dari 2 kali nyebab misi ini Kedua lokasinya ini juga sedikit berpengaruh Ada lokasi parkir yang rada jauh tapi kaburnya nanti bakal sedikit lebih gampang Ada lokasi yang lebih deket sama banknya tapi dikelilingi sama polisi Tempat parkir yang deketnya jalan layang ini yang dimisinya Franklin & Lamar itu diseberangnya Menurut gue tempat parkir yang ini sedikit lebih gampang daripada yang gue coba satunya Karena nanti helikopternya polisi itu bakal susah nembakin Jadi ya kalian bisa pilih yang ini kalau lagi males berurusan sama helikopter Kemudian setelah kartu ID dan mobilnya udah ada di tangan kita Sekarang waktunya kita untuk ngelakuin persiapan kedua Yaitu nyari kode buat ngebuka pintu berangkasnya nanti Nah kliennya kita kali ini tuh kebetulan ngebagiin sebuah rahasia Alias aibnya manajer bank Union Depository tadi Dia tau kalau manajernya itu sering selingkuh sama sekretarisnya Dan maka dari itu kita bakal menggunakan aibnya ini sebagai senjata Bagi gue pribadi ini adalah sebuah misi yang konsepnya seru Tapi implementasinya itu bego banget Jadi pertama-tama kita disuruh buat pergi ke LSIE Untuk ngambil helikopternya polisi yang ada di sana Karena helikopternya polisi itu ada skenernya yang bisa kita gunain nanti Setelah itu kita harus pergi ke tempat parkirnya Union Depository Dan kita bakal menggunakan skenernya helikopter ini untuk nemuin mobil manajernya ini yang mana Pertama-tama scanningnya bakal terasa rada susah Karena ya helikopternya itu ya rada susah buat dikendaliin waktu kita pake skenernya Tapi dari 4 kali gagal dan nyoba ulang Mobilnya itu ya selalu sama Yaitu mobil biru yang ini Gue gak tau tipenya ini apa Tapi yang pasti ini mobil Vister alias Porsche Dan di dalamnya itu ada orangnya Manager banknya tadi Pokoknya satu-satunya mobil yang ada orangnya di parkiran ini Berarti mobil itu adalah mobilnya manager yang lagi kita targetin Terus setelah skenernya kelar Tiba-tiba dia pergi seakan-akan si manajernya ini Sengaja nunggu kita kelar ngescan dulu Hah, rockstar banget Dan setelah itu ya kita lakuin misi klise Dimana kita harus ngebuntutin orang dari belakang Gak boleh terlalu jauh, gak boleh terlalu deket juga Dan mereka gak akan tertarik sama sekali dengan suara helikopternya kita Gak kayak bocil-bocil di Indo jaman dulu Setelah itu mereka bakal pergi ke tempat yang gak bisa diprediksi Ke hotel, kaget bareng ya kita Dan disinilah bagian yang paling menyebalkan dari union depository contract Kita bisa lanjut pakai helikopter dan memanfaatkan skenernya disini Atau kalau males ngendaliin helinya Kita bisa pakai jalur tradisional yaitu jalan kaki Tapi gak semua tempat hotelnya itu bisa diakses sambil jalan kaki Jadi ya, kalau gak ada jalan terpaksa pakai skenernya helikopter Dan selamat tersiksa buat kalian yang gak bisa ngendaliin helikopter Terus setelah kita nemuin mereka berdua Nanti bakal muncul tanda panah berwarna biru diatasnya Dan setelah itu baru kita ambil fotonya mereka Tapi untuk ambil fotonya ada beberapa syarat disini Pertama, muka manajernya itu harus kelihatan jelas di fotonya Dan kedua, mereka harus difoto waktu lagi mesra-mesranya Lagi peluk-pelukan gitu lah Dan lagi-lagi tenang aja, helikopternya ini udah kedap suara Jadi mereka gak bakal kedengeran Nah setelah fotonya dikirim ke sesanta Dia bakal langsung nge-blackmail manajernya Biar dia ngasih kode buat buka pintu berankasnya tadi Dan meskipun udah dikasih kodenya Si sesanta ini tetap ngirim fotonya tadi ke istrinya si manajer tadi Karena dia percaya kalau selingkuh itu salah Apalagi kalau udah nikah Sesanta aja tau loh soal ini Kemudian waktu semuanya udah dapet Sekarang waktunya kita untuk ngelakuin misi finale atau finale Untuk ternyata gue pribadi lebih suka pake yang hustler Karena ada bulletproof Jadi bisa nembak long range Atau kalau kalian suka pake shotgun dan gak bermasalah pake micro SMG Yang heavyweight ini juga bisa jadi pilihan Terus untuk mobilnya kita pake aja yang menurut kalian paling enak Yang penting bannya itu udah bulletproof Biar gak terlalu susah nanti pas kabur Disini pertama-tama kita harus parkirin mobilnya kita Di deket mobilnya manager tadi Dan ganti pake mobilnya manager Buat masuk ke union depository Lalu kita langsung masuk lewat elevatornya Tentang ngeluarin senjata Biar gak ada drama-drama Langsung aja ke atas Dan langsung ambil emas yang ada disana Sambil dengerin mudimen Sama sesanta ngebucin di telpon Rockstar emang jago sih bikin kita sebel Terus waktu mau keluar Saran gua hati-hati Karena peluru NPC di kontrak mission ini Sakit banget Sekali kena hit Armor yang paling bagus itu Bisa langsung habis Jadi ya hati-hati Jangan lupa bawa snack sama armor juga Sebelum ngelakuin misi finale Buat jaga-jaga Dan di dalam ruangan berangkasnya ini Biasanya ada satu polisi yang sembunyi Di balik tembok ini Jadi ya dibunuh dulu kalau bisa Terus yang di luar juga dibunuh Dan langsung aja kita pergi ke elevator Buat pergi ke bawah Nah di bawah sini juga perlu hati-hati Karena kita dikepung banget Hampir di setiap sisi itu ada polisinya Gua sangat menyarankan buat main eksplosif juga Karena bakal berguna banget disini Terus keluarnya tergantung kalian tadi parkir dimana Kalau parkir di tempatnya Franklin Lamar kayak gua tadi Pilih yang jalur ke kiri ini Tapi kalau kalian parkir di parkiran yang paling deket Ya pilih yang jalur kanan Dan sebelum keluar jangan lupa makan snack Sama pakai armornya dulu Karena sekali lagi Peluru polisinya itu sakit banget disini Terus waktu udah masuk ke mobil Kita langsung aja keluar dari parkiran Dan setelah itu Kalau kalian ngerasa pede Kalian bisa langsung aja pergi ke klien Sambil dikejar polisi Biar vibe Vice and Furiousnya itu kerasa Tapi kalau kalian gak pede Gua saranin masuk ke terowongan dulu Deketnya gedung Mile High Club yang belum jadi ini Ada terowongan kereta yang bisa kita pakai Buat ngilangin polisinya Dan kita perlu masuk agak ke dalam Buat ngilangin polisinya Karena kalau di ujung doang Ya nanti polisinya gak bakal hilang Udah gua coba sendiri disini Terus setelah itu kita kirim aja emasnya ke klien Dan kalau kita lihat disini Kliennya ini punya dua orang bodyguard Yang pakai jagat FIB Yang nunjukin betapa korupnya Orang-orang FIB di GTA V Ayahnya juga korup sih sebenernya Jadi ya kita sebut korup aja semuanya Biar gak ada yang baper Dan begitulah cerita dibalik Misi Union Depository Contract Dari DLC Los Santos Tuners Yang gua sendiri masih belum tau Apakah misi ini bakal cuman muncul Saat event khusus doang Atau emang bakal selalu bisa dimainkan Kapan aja Tapi ya Semoga aja videonya membantu Kalau kalian suka jangan lupa kasih like Gua Dimeh pamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye And have a nice day Let's get a look at You were with Mimi right? At the car meet You don't look like much of a driver to me You heard what she said You look like a ho Just kidding baby